SINUPSIS ROY KIOSHI ANAK INDIGO SINUPSIS ROY KIOSHI ANAK INDIGO SINUPSIS ROY KIOSHI ANAK INDIGO Hari ini Senin 4 Juni 2018 Soposod 22 Mama Roy bercerita tentang pengalamannya Roy menghadapi setan rantai Setan rantai ini adalah setan kuno yang hanya akan datang ke masa sekarang Jika ada manusia melakukan perjanjian dengan setan Setan rantai bisa memengaruhi manusia untuk bunuh diri dan menyamar jadi manusia Waktu itu kejadiannya di kampung sebelah Roy tak sengaja mendapatkan penglihatan pertamanya di sana Ia melihat Pak Dayat gantung diri Meskipun ia sebenarnya tak ada alasan sama sekali untuk mengakhiri hidupnya Di tengah kericuhan, Roy melihat seorang bodyguard melapor ke seorang wanita yang ia panggil bos Tak hanya itu, Roy juga untuk pertama kalinya bertemu dengan setan rantai Setan rantainya wujudnya seperti perempuan cantik Namun serba merah dari ujung rambut hingga ujung kaki Di leher setan rantai ada rantai yang terlilit Rantai itu membara, mengeluarkan hawa panas Kemudian Roy berkali-kali dihadapkan dengan orang-orang yang berusaha bunuh diri Dengan alasan yang aneh-aneh Roy pun akhirnya melihat sendiri kalau setan rantai bisa menyamar jadi manusia Setan rantai menyamar jadi orang-orang tercinta korbannya Sehingga bisa memengaruhi korbannya untuk bunuh diri Di leher korban setan rantai ada rantai yang terlilit Rantai itu bersambungan dengan rantai di lehernya setan rantai Awalnya Roy curiga kenapa setan rantai ini hanya bergentayangan di kampung sebelah saja Akhirnya Roy mengetahui kalau ternyata setan rantai ini dimiliki oleh bos Ada rantai yang meliliti pergelangan tangan bos Rantai itu langsung bersambung dengan rantai di lehernya setan rantai Bas mengancam para warga kampung itu untuk menjual murah tanah mereka ke dirinya Kalau tidak, anggota keluarga mereka akan dibikin bunuh diri oleh setan rantai Roy dan orang-orang mengelilingi kampung dengan doa untuk mengusir setan rantai Setan rantai tak berdaya, bas pun kabur Ternyata bos selanjutnya menargetkan papa untuk balas dendam ke Roy Setan rantai menyamar menjadi Roy, pura-pura mati ditabrak papa Papa pun stres, mengira dirinya membunuh Roy Karena dipengaruhi setan rantai, papa mencoba bunuh diri Untungnya berhasil digagalkan Roy, Mama, dan Andy Roy menghukum setan rantai karena sudah mencelakakan keluarganya Setan rantai minta ampun, ia tak mau dibinasakan Roy mengusir setan rantai untuk kembali lagi ke masa lalu Setan rantai tak bisa pergi dari masanya Roy Karena dia masih terikat perjanjian dengan bos Roy pun membantu membebaskan setan rantai dengan doa Setelah terbebaskan dari perjanjiannya, setan rantai langsung menyerang bos Setan rantai merasuki bos Sehingga bos pun menabrakkan dirinya ke mobil bak yang melaju kencang Demikian sinopsis Roy Kiyoshi anak Indigo hari ini Senin 4 Juni 2018 Sepulso 22 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton